Sampai jumpa di video selanjutnya Bagi teman-teman yang suka balik ke Jakarta, Bandung, Jakarta, Bandung pakai ekstran Di sebelahnya balik ekstran itu ada namanya Nyonya MG Food Cake and Cookies Ini tepatnya brownies pudding Selama ini kan kalau kita tahu kan brownies itu brownies kukus Kalau di Bandung terkenalnya brownies kukus atau sejenis-sejenis kue-kue gini Nah ini beda dari yang itu Kalau ini jenisnya pudding Packagingnya kayak gini Jadi kalau misalnya belum pernah oleh sih cocok Ini tahannya sampai berapa teh? Kalau di luar maksimal 3 hari Kalau di luar maksimal 3 hari Kalau di freezer, di kulkas, di kulkas seminggu ya Ini nggak pakai pola aja enak ya Nggak terlalu manis soalnya Wajib dicoba nih Jadi kamera, susah Kalau ada lapisan brownies-nya Dan nggak brownies enak, pas lah Jadi di kiosk yang di balik ekstran ini udah berapa bulan nih? Empat bulan Di sini ramai nggak? Alhamdulillah, tiap harinya ada Di sini kan berdampingan sama poolnya ekstran Jadi kan banyak yang orang Jakarta atau orang Bandung, Jakarta mungkin beli oleh-oleh ini ya? Iya Cocok lah Pokoknya ini rekomen di pelanggan ini Beli, beli, beli Harganya berapa teh? Rp36.000 Rp36.000? Iya Rp36.000 Brownies, puding, hanya M.G Dicoba ya Selanjutnya saya janjian sama pengonarnya ini, hanya M.G Mungkin nanti kita akan ngobrol tentang bisnisnya dia seperti apa Udah berapa lama ngegarap bisnis kuliner ini yang di Bandung Nantikan terus di catatan handia Sampai juga di rumahnya Rumah produksi ya? Rumah produksi Rumah produksinya brownies, puding, nyonya M.G Tadi pagi saya bilangnya M.G ya? Salah ya? Harusnya M.G ya? Ya M.G itu karena orang senang M.G, M.G gitu kan Ya sepertinya aslinya kan M.G boleh, M.G boleh M.G langsung enak? Barang senak Nah sekarang kita coba ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi sore nih Aduh ini banyak ngolak makan Ini produk nyonya M.G juga Oh ya? Ada Tortilla, kita juga ada di GoFood Kalau di Solet memang bikin frozen kan Kalau ada snack juice tinggal langsung goreng gitu Selamat banget disini Selamat banget Agita ini adalah ownernya brownies puding, nyonya M.G ini nih Yang tadi pagi saya lihat di Ciam Plus Bu, udah berapa lama ini? Produksi brownies puding ini? Ini tuh kurang lebih sekitar 2 tahun ya? Oh 2 tahun ya? Memasuki bulan puasa, tapi baru kita baru bener-bener kita packaging yang resmi yang bagusnya itu kurang lebih sekitar 1 tahunan Sebelumnya ya maksudnya masih ke antar teman, ke saudara gitu Sekarang sudah kita mulai masukin ke ATT yang di Dago Ke outlet ya? Ada berapa outlet di Bandung? Tiga Tiga? Kita coba cek Iya, 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 iya Dan ada juga di GoFoodnya Iya, iya di GoFoodnya Sekarang sih udah gak susah Tadi pagi saya tuh ngobrol sama Mbak Risa ya di... Ciam Plus Ciam Plus Jadi ini kan sebetulnya kalau di Bandung kan banyaknya brownies tuh brownies kukus Iya Nah kira-kira bisa cerita gak keidean dari mana? Awal mulanya ya Iya, awalnya kan karena awalnya juga bikinnya brownies panggang Terus udah gitu pas suami tuh seneng banget sama puding coklat Pas 2 tahun yang lalu lah, bulan puasa Ah coba-coba ya kita gabungin antara si brownies panggang sama si puding coklat Ya udah, tes ke saudara, ke temen-temen Cobain, Alhamdulillah Terus pikir-pikir Karena belum ada di Bandung, coba yuk kita seriusin, kita tekunin gitu Emang jalan gak ada ya di Bandung ya? Gak ada, belum, belum ada Makanya begitu pas ini Ya Alhamdulillah responnya Seneng gitu ya Kita bikin yang gak terlalu manis juga Bener-bener Jadi biar enak gitu kan Karena si aslinya brownies itu kan sebetulnya sudah manis kan Artinya udah kita kombinasikan, kita putar resep, kita begini begitu Terus bisnis kuliner ini udah berapa lama tuh? Dari sebelum brownies puding ya kan? Kalau usaha kuliner ini 6 tahun Ya mulai dari nol banget gitu Awalnya emang memang senengnya masak, kue enggak Oh iya Kue anti malahan Cuman justru udah gitu pikir-pikir karena orang sering Kita tuh cobain sama snack doce-nya Coba-coba bikin bolunya, apanya Yang keringnya Kue kering, tumpeng, tumpeng mini kue ulang tahun Oh iya iya, tumpeng saya pernah lihat Semua yang berdapur-dapur dan beroven-oven kompor aja Jadi biasanya yang pesen kantoran atau apa? Event-event gitu ya? Iya, ada kantor, ada event organizer, teman, tetangga Sekarang udah 2 tahun Tapi itu masih kan? Yang pesenang-pesenang itu? Masih Masih Cateringnya kita disini Oh disini Ya masih Jadi khususnya Yang spesialnya ya Drownest Fooding Karena kan Memang benar di bangun Iya Kalau saya liatin di instagramnya Dari sejak kapan ya? Kayaknya sejak setahun yang lalu juga saya pernah lihat instagramnya ibu Jadi Dulu namanya mungkin bukan ini ya? Iya Tapi memang kalau lihat instagramnya Ibu Girene senang banget dengan kuliner Kuliner Pegawai ini ada berapa gitu? Kalau pegawai di sini sih ada 3 kalau yang rutin Pegawai di jam 11 Sama kalau misalnya pas kita ada orderan banyak Ambil pegawai-pegawai yang panggilan Produksinya tiap hari yang ini? Produksinya setiap hari Produksinya setiap hari Tapi kalau yang catering itu gantung dari pesanan Iya Catering juga Karena kita juga sekarang ada menu sehat Jadi Setiap hari juga Sehat Nah ini Gire Sekarang kan banyak nih Marah di masyarakat itu kan muncul nih Apalagi di Bandung kan peka kreatif nih Iya Ya kan kuliner Bisnis macem-macem Ada kuliner Ada pakaian Kerajinan gitu kan Iya Menurut kita Bisnis makanan seperti ini Seperti apa nih? Kan sebetulnya bisa Bisa ngasih Bisa ngasih Iya Sharing ke Teman-teman yang di luar sana Gitu kan Yang ingin memulai bisnis-bisnis seperti ini Kira-kira Ada gak Ceritanya gitu? Atau sharingnya? Sebetulnya jangan takut Awalnya dari niat ya Kita tuh Kalau di catering itu Di usaha makanan Maupun kecil Maupun besar Semua tuh Memang Berawal dari nol Gitu kan Jangan pernah kita takut Oh makanan kita gak enak Oh makanan kita enak Gitu Terus aja kita Berkreasi ya Namanya dulu awal-awal juga Kritikan Saran Itu banyak banget Cuman kalau memang Awalnya tuh Aduh Jadi gak jadi diri ya Melanjutin gak Lanjutin gak gitu kan Cuman kalau misalnya Kita Mengikuti Ini ya Gak Gak percaya diri kita Kapan kita mau Berkembang gitu Kritikan Jadiin Masukan Masukan Ya Kritikan positif Kritikan Masukan buat kita Terus berkreatif Apa yang jadi kekurangan Ditutupin jadi kelebihan Gitu kan Insya Allah Usaha catering Usaha kuliner di Bandung itu Gak ada matinya Pasti ya Jadi Modalnya juga Gak banyak Modal kecil Asal kita mau Memanfaatkan Modal kecil itu Diolah menjadi Sesuatu yang Bener-bener Akhirnya bisa Booming Insya Allah Tiap bulannya Bisa bantu Perekonomian keluarga Bisa Menambah Lapangan pekerjaan Bener gak gitu kan Itu yang terpenting Dan melatih Anak-anak karyawan juga Kan ibadah tuh Mereka jadi pintar Mereka suatu saat Mungkin gak ikut sama kita Mereka berkembang sendiri Ya itulah Karyawannya sih Terus ya Iya Banyak Sebetulnya banyak Sisi positif dari Usaha kuliner itu Bangun pagi Agak olahraga Anggap apa ya Anggap Semua-semua Tercurahkan ke Makanan gitu Ke makanan Jadi Ide-ide semua Nanti akan Datang sana Jadi jangan takut Untuk usaha kuliner Karena usaha kuliner ini Memang bener-bener Usaha yang Tidak memerlukan modal Besar Bertahap Jika ada rejeki beli Perengkapan ini Ada rejeki beli Perengkapan itu gitu Insyaallah Kalau memang kita tekuni Kita Enggak Pandang menyerah Insyaallah gitu Lambat laun Berkembang Berkembang Seperti Usaha kuliner yang Udah besar Sekarang ini Yang penting Kitanya Tetap Positif Tetap Yakin bahwa Kita pasti bahas Keren tuh Ibu-ibu ini nih Pejuang 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 yang Emang hobi masak juga Eh benerlah dari hobi Tapi kan jadinya jadi positif kan Iya dari hobi Jadi positif Terus lihat resep baru Mulik lagi Akhirnya kalau misalnya Sistemnya Git bisa ini Bisain dulu aja Hahaha Iya bener Polugada ya Gimana apa Polugada pokoknya Yang begitan misalnya Git minggu depan ya Pesan ini 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 Oke padahal sebenernya belum bisa Gitu Gitu ya Cuman Nanti cobain dulu di rumah Dites Dites Dicobain Sampai akhirnya dapet Reset yang memang udah Surk di hati gitu Baru oke gitu kan Hahaha Oh biasa Trail and error Iya betul Ada ini Ada rencana gak Pengen ngembangin usaha Kedepannya kayak gimana Sebetulnya sih Pengen usahanya Ya berkembangnya Pertama Untuk Roni Spooning ini Punya outlet yang Untuk bisa keluar kota lah Gimana Iya untuk keluar kota Mudah-mudahan Ada yang berminat untuk Membuka peluang di Jakarta Karena kebetulan Pelanggan kita di Jakarta juga sudah banyak Sudah nanyain ya Iya Ada saudara misalnya yang ke Bandung Gitu Aku pesennya Aku buka PO ya Gitu kan Buka PO Nanti bisa 40-50 dus Kirim Dibawa sama dia ke Jakarta Mungkin Kang Dian bisa Mungkin Kang Dian bisa Wale-wale Nanti saya Nanti abis ini kan Kita mau bawa nih Mau beli Mau beli buat teman-teman di Jakarta Nah Kalau mempromosikan produk ini Yang sudah dilakukan apa nih Kan kalau saya lihat kan Via Instagram Udah kan Nah promosi yang dilakukan apa aja nih Sebetulnya kita Masih yang Ya masih via Instagram ya Terus-terus gitu Terus promo all miss Pas lagi ada di GoFood Lagi ada program Discord Nah besok nih Insya Allah Di GoFood Ada program brownies lagi Spesial harga Oh iya Iya Akhirnya untuk beberapa hari saja Instagramnya apa coba? Alamatnya kasih tau Kalau khusus brownies pudding Brownies pudding Nyonya NG Kalau untuk global Kita ada Nyonya NG Keg & Kukis Itu macam-macam Termasuk yang catering Catering juga disitu ya Termasuk catering Tumpeng Kue ulang tahun Oke Oke Mungkin Cukup sharing tentang Usaha brownies puddingnya Nyonya NG Nah nanti teman-teman bisa coba Di 3 lokasi di Bandung Tadi ada di Balai Ekstra Ciamlas Cocok banget lokasinya Karena itu kan Orang-orang yang sering pulang pergi Jakarta naik level Iya kan Oleh-oleh bisa beli disitu Pas sebelahan banget Terus yang kedua di Di Dago ya Ya A.T.T. Oleh-oleh Bandung Di Dago A.T.T. Oleh-oleh Bandung Dan yang terakhir di Antapani Di apa umumnya Ibu Bita Bulu Pisang Bulu Pisang Bulu Pisang Oke terima kasih Sekian dari Catatan Kang Dian Mudah-mudahan nanti kita cari lagi Inspirasi bisnis lain Di industri di industri lainnya Jangan lupa Subscribe Catatan Kang Dian Oke Ikutin banyak informasi Kuliner-kuliner yang canggih Terima kasih Dan jangan lupa Icip-icip Bronis puding Oke Cepat sih Ya Sama-sama Kang Dian Sama-sama Kang Dian Sama-sama Kang Dian Kuliner-kuliner Kuliner-kuliner